Intro Pagi ini Kaliprogo benar-benar sedang bersahabat Tidak ada riak Sangat indah sekali Ini nanti adalah calon dari Jembatan Pandansimo Yang membentang di atas Kaliprogo Terbatasan dengan antara Kabupaten Plonprogo dengan Kabupaten Bantul Yang ke kanan ini adalah Kabupaten Plonprogo Kabupaten Bantul Berikut aktivitas kegiatan di area sekitar proyek Pandansimo ini Selamat pagi pemirsa channel Kusanto Salam sukses, salam sehat untuk kita semua Hari ini hari Jumat tanggal 22 November 2024 Pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat Nah ini di belakang saya ini adalah proyek Jembatan Pandansimo Cukup jauh saya mengambil gambar Dan ingin memantau Serta menginformasikan progres Jembatan Pandansimo ini untuk masyarakat Bagaimana pantauan dan liputannya Kita ikuti video selengkapnya Di area bagian tengah terlihat Aktivitas pengocoran Mari selalu kita doakan pada seluruh pekerja Selalu diberi keselamatan dan kesehatan Dalam bertugas Dan juga perlengkapan serta peralatan Yang digunakan bisa berfungsi dengan aman Dan baik Dan ini area dari Sisi bagian Barat Atau kolom Progo Terlihat ada Truk pompa Ini adalah truk pompa Yang nantinya akan mensupply Mortar busa yang akan dicor Yang ke kiri ini Yang mengarah ke Bantul Dan yang ke kanan Mengarah ke Kulon Progo Wattes Dan juga bisa tembus ke Bandara YIA Kita nantikan Aktivitas Pengacoran Semoga saja Hari ini Benar-benar cuaca cukup Mendukung Sehingga aktivitas pengacoran Bisa berjalan dengan lancar Terlihat truk pompa Sedang menuju ke lokasi Titik pengacoran Dengan menggunakan Mesin Truk pompa ini Pengacoran akan bisa berlangsung Sangat banyak Yang dicor Berbeda Berbeda apabila menggunakan Buket Atau corong Kapasitasnya Tidak terlalu Banyak Apabila menggunakan Mesin Truk pompa ini Area pengacoran pun Bisa lebih luas Karena nantinya Yang dicor cukup Banyak Bisa satu Tengki Satu truk molen Bisa Sekaligus Dipompakan ke atas Terlihat Truk pompa Menuju lokasi Pengacoran Cukup jauh Di tengah-tengah Tampaknya Akan mengecor Di Sisi bagian Tiang-tiang Atau Pilar Dari Anjungan Dan ini memang Nantinya Untuk jadi Area Anjungan Atau Res area Di tengah-tengah Jembatan Nantinya Ada Tiga lokasi Res area Atau Anjungan Yang bisa Dimanfaatkan Oleh masyarakat Untuk Melihat-lihat Pemandangan Ke Sisi Sebelah Utara Dan Sisi Sebelah Selatan Mantap Sekali Nantinya Jembatan Pandan Jembo Ini akan Menjadi Jembatan Yang Terpanjang Di Yogyakarta Menyatukan Lintas Lintas Selatan Atau JJLS Sehingga Nantinya Apabila Masyarakat Yang Dari Arah Kebumen Purworejo Yang Akan Menuju Ke Bantul Gunung Kidul Bisa Melewati Lintas Selatan Karena Ini Nantinya Adalah Lintasan Yang Menyatukan Akses JJLS Sehingga Akan Mempersingkat Waktu Dan Tentu Juga Akan Meningkatkan Pergerakan Masyarakat Dan Juga Perekonomian Masyarakat Di Sekitar Sini Karena Nantinya Di Lokasi Ini Bisa Saja Pertumbuhan Parawisata Sangat Pesat Sekali Terutama Nanti Di Area Ini Ini Bisa Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Untuk Spot Spot Atau Lokasi Kuliner Dan Juga Wisata Perahu Disini Nanti Bisa Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Sangat Indah Sekali Disini Bisa Dimanfaatkan Juga Untuk Dermaganya Dan Dan Ini Ini Adalah Area Sisi Sebelah Kulon Progo Dan Di Kejauhan Sana Adalah Area Bantul Atau Pandansimo Sehingga Nantinya Pariwisata Perahu Di Lokasi Ini Bisa Benar Benar Sangat Maju Nantinya Apabila Ada Wisata Perahu Disini Bisa Melintas Di Bawah Jembatan Karena Nantinya Jembatan Ini Atau Di Bagian Bawah Ini Akan Dikeruk Lagi Di Perlebar Lagi Dan Sangat Lebar Sekali Bisa Untuk Lalu Lalang Perahu Perahu Baik Perahu Masyarakat Yang Mencari Pasir Maupun Masyarakat Atau Wisatawan Yang Akan Naik Perahu Mantap Sekali Pemandangannya Di Masa Depan Dan Ini Aktivitas Pengecoran Masih Berlangsung Kita Nantikan Aktivitas Pengecoran Lainnya Yang Menggunakan Pompat Mobil Pompah Mantap Sekali Kita Tunggu Beberapa Saat Lagi Tampak Teruk Teruk Molen Sudah Mengantri Dan Saat Ini Sedang Dilakukan Pencampuran Dengan Air Bahan Mortar Dan Nantinya Akan Dibawa Ke Lokasi Pengocoran Dan Di Atas Pun Terlihat Para Petugas Yang Sedang Melakukan Perapian Dari Pengecoran Mortar Busa Kita Selalu Doakan Pada Seluruh Pekerja Selalu Diberi Keselamatan Dan Kesehatan Dan Juga Peralatan Serta Pelengkapan Yang Digunakan Bisa Berfungsi Dengan Aman Dan Lancar Dan Ini Satu Truk Molen Sudah Standby Di Lokasi Pengecoran Dan Di Sisi Sebelah Tengah Pun Aktifitas Pengecoran Sedang Berlangsung Pengecoran kita nantikan saat pengangkatan motor busa berlahan-lahan dan mulai dituangkan hanya beberapa detik saja sudah dituangkan isinya dan terus dilakukan untuk pengecoran di siang hari ini atau pagi menjelang siang demikian pantauan dari channel Eko Sento area pengecoran jembatan Pandan Simo nantikan update selanjutnya salam sukses, salam sehat untuk kita salam Indonesia maju terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati